Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Doa dan harapan saya semoga saudaraku yang menyimak video ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan resekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. 10 Kebiasaan Buruk Yang Bisa Membuatmu Lebih Cepat Tua, Tanpa Kamu Sadari. Bukan sebuah rahasia lagi, bahwa kita semua pasti ingin selalu terlihat lebih muda, dan itulah mengapa industri antipenuaan bisa menjadi sangat besar sekali. Dan kebanyakan dari orang-orang, rela untuk menghabiskan puluhan bahkan ratusan juta pada setiap tahunnya, hanya karena agar bisa terlihat lebih muda. Lalu apa 10 kebiasaan buruk yang bisa membuatmu lebih cepat tua? Untuk mengetahui lebih jelasnya, tonton terus video ini sampai selesai, agar kalian tidak salah faham. Namun sebelum kita lanjut, tekan dulu tombol subscribe, dan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa share video ini, agar semakin banyak orang-orang yang mengambil manfaat dari video ini. Sahabat Beriman Yang Dirahmati Allah Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa agar kita terlihat lebih cantik atau tampan, investasi terbaik seseorang bukan cuma pada perawatan atau pencegahan, tapi juga terletak pada perubahan gaya hidup, kebiasaan, dan juga rutinitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, melalui video ini akan saya bahas 10 kebiasaan buruk, yang bisa membuat kita terlihat lebih cepat tua. Kebiasaan yang pertama, yaitu terlalu sering mengonsumsi gula. Apabila seseorang sering mengonsumsi makanan yang memiliki kadar gula yang tinggi, seperti misalnya kue donat, es krim, permen, dan lain sebagainya. Maka hal tersebut dapat menyebabkan seseorang, akan menua lebih cepat dari yang seharusnya, dan perlu kita ketahui, bahwa gula tidak hanya menyebabkan peradangan di dalam tubuh kita, yang secara jangka panjang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Tetapi hal ini juga, mampu memengaruhi penampilan secara langsung, karena molekul gula tersebut akan memicu proses biokimia, yang bisa membuat wajahmu terlihat lelah, dan bahkan keriput. Maka dengan melakukan perubahan pola makan, yaitu dengan cara mengurangi memakan makanan yang memiliki kadar gula tinggi, insya Allah bisa membantumu memperlambat penuaan. Kebiasaan yang kedua, yaitu kurang tidur. Menurut penelitian dan studi ilmiah menyebutkan, bahwa tidur kurang dari 7 jam dalam perharinya, hal ini dapat memperpendek umur kita. Selain itu juga, kurang tidur juga bisa membuat seseorang terlihat jauh lebih tua dari usia yang seharusnya. Ada beberapa alasan mengapa kurang tidur yang cukup, bisa berdampak negatif bagi kesehatan dan penampilan kita. Salah satunya yaitu, karena kurangnya tidur yang maksimal, bisa mengakibatkan energi kita menjadi terkuras, sehingga kita tidak akan mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan optimal, dan akibatnya kehidupan pribadi kita akan menjadi terganggu. Alasan yang kedua, kurang tidur akan berdampak buruk bagi tubuh kita, terutama bagi organ vital kita, seperti misalnya otak dan jantung kita. Di saat seseorang tidur, tubuh nua akan melakukan proses penyembuhan, dan proses detoksifikasi yang sangat penting untuk kesehatan dan kinerja tubuh kita. Kebiasaan yang ketiga, yaitu terlalu banyak bekerja. Seseorang yang memutamakan pekerjaan di atas segalanya, yang sekiranya dapat membuat ia mendapatkan lebih banyak uang, atau mendapatkan pangkat yang lebih tinggi. Akan tetapi yang perlu kita ingat, setiap perkara yang kita lakukan, pasti ada konsekuensi yang mesti kita tanggung. Dan bekerja hingga larut malam pada setiap harinya, baik untuk mengurus bisnis kita, ataupun mengambil tanggung jawab sebanyak mungkin di tempat kita bekerja, namun apakah pengorbanan itu sebanding, jika hal tersebut bisa membuat kita terlihat lebih tua. Kebiasaan yang keempat, yaitu tidak menggunakan sunscreen atau tabir surya setiap hari. Paparan sinar ultraviolet yang berlebihan, merupakan salah satu dari penyebab utama penuaan dini, maka oleh karena itu, sangat penting sekali bagi kita, untuk menggunakan tabir surya setiap hari, bahkan di saat cuaca sedang dalam keadaan berawan sekalipun. Memang pada dasarnya, awan mendung bisa memblokir sekitar 20% sinar UV, namun sisa paparan tersebut, masih tetap berpotensi bisa merusak kulit kita. Dan sinar UV ini, bisa menyebabkan terbentuknya radikal bebas, dan itu semua dapat merusak kolagen elastin dan sel-sel kulit kita. Maka untuk melindungi kulit kita, maka alangkah baiknya untuk selalu menggunakan tabir surya, dengan kadar sun protection factor atau SPF, dan minimal sebesar 30, dengan tujuan untuk mencegah penuaan dini pada wajah kita. Kebiasaan yang kelima, yaitu terlalu mempermasalahkan hal-hal sepele. Dan hal ini telah terbukti, bahwa stres dapat mempercepat proses penuaan dini pada wajah, karena terciptanya ketidakseimbangan kimia di dalam tubuh kita. Walaupun memang efek dari stres ini, tidak terlihat secara langsung pada fisik kita, namun secara perlahan dampaknya akan mulai terlihat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu bersikap fleksibel, dan mengikuti alur kehidupan. Bahkan selalu mencoba untuk menghadapi hal-hal sepele, dengan penuh senyum bahagia, dan kita harus sadar, bahwa situasi buruk dan masa-masa sulit dalam kehidupan, hanya bersifat sementara saja. Maka dengan lebih santai dan selalu optimis dalam menjalani hidup, insya Allah akan mencegah diri kita, dari penuaan dini pada wajah kita. Kebiasaan yang keenam, yaitu menggosok mata. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apabila kita ingin tetap menjaga penampilan dan terlihat awet muda, maka salah satu cara paling efektif, yaitu hindarilah menggosok matamu. Karena dengan menggosok mata kita, itu dapat merusak kolagen dan elastisitas di sekitar area tersebut, yang tentunya berpotensi menimbulkan keriput pada kulit wajah, dan juga menyebabkan pecahnya kapiler pada wajah. Maka ketika mata kita mengalami kelelahan, atau mengalami iritasi, daripada kita mencoba untuk menggosoknya, lebih baik kita mencoba merendam dua kantong teh hijau di dalam air hangat, kemudian biarkan hingga dingin, dan setelah itu letakkan di atas matamu selama 10 menit. Maka insya Allah dengan melakukan cara ini, dapat memurangi gejala mata lelah, dan memberikan efek relaksasi pada mata kita. Kebiasaan yang ketujuh, yaitu menyimpan dendam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini terlalu singkat, dan bahkan terlalu berharga untuk kita sia-siakan, dan dengan menyimpan dendam kepada orang lain, maka kita harus belajar untuk memaafkan, dan belajar melepaskan perasaan negatif tersebut. Dan dengan melakukan hal tersebut, maka hidup kita tidak hanya akan semakin bertambah panjang umur, akan tetapi sisa hidup yang kita miliki juga, akan semakin menjadi lebih produktif. Bahkan dalam sebuah penelitian menunjukkan, bahwa memaafkan dan mengampuni orang lain, memberikan efek manfaat yang baik bagi kesejahteraan fisik dan psikologis, juga spiritual kita. Dan di antara manfaat lain yang bisa kita dapatkan, yaitu berupa tekanan darah yang lebih rendah, depresi yang lebih ringan, dan tingkat stres serta kecemasan yang semakin berkurang. Kebiasaan yang kedelapan, yaitu menggunakan penghanat ruangan dan AC secara berlebihan. Lingkungan dengan tingkat kelembaban yang rendah, seperti yang dihasilkan oleh penghanat ruangan misalnya, atau penggunaan AC yang berlebihan, itu dapat menyebabkan kulit menjadi kering, dan membuat kerutan-kerutan yang ada di kulit wajah menjadi terlihat lebih jelas. Maka ketika kita merasa panas atau dingin, maka cobalah atur suhu tubuhmu dengan mengenakan lebih banyak kaos, atau dengan melepas lapisan pakaianmu, daripada kita menaikkan suhu pemanas atau AC. Kemudian kebiasaan yang kesembilan, yaitu mengatasi stres dengan meminum alkohol. Maka jika kita menjadikan alkohol sebagai pelarian dari masalah kita, maka hal tersebut bisa membuat wajah kita menua lebih cepat. Karena meminum alkohol, bukan hanya berdampak pada kesehatan fisik kita, seperti misalnya menyebabkan peradangan, dan melambatkan metabolisme tubuh kita. Akan tetapi pada kenyataannya, hal tersebut tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Maka dari itu, daripada kita mengonsumsi minuman beralkohol, maka lebih baik kita melakukan hal-hal yang positif, yang sekiranya bisa mengurangi stres, dan membuat pikiran kita lebih fresh dan tenang. Kemudian kebiasaan yang kesepuluh, yaitu merokok. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa merokok tidak baik untuk kesehatan kita, namun tahukah Anda, bahwa kebanyakan rokok itu mengandung bahan kimia, yang secara jangka panjangnya, rokok bisa merusak kulit gigi kita, mata kita, dan bahkan merusak rambut kita. Bahkan merokok secara berlebihan, itu bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan, yang bisa mempengaruhi bagian tubuh kita. Selain itu juga, merokok dapat mengaktifkan enzim yang bisa merusak elastisitas kulit kita, dan hal ini dapat membuat kulit kita menjadi kusam, dan membuat kerutan di wajah kita semakin bertambah, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan penuaan lebih cepat. Itulah 10 kebiasaan buruk, yang bisa membuat kita terlihat lebih cepat tua. Semoga video ini bisa bermanfaat, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!